What's up basketball fans? Welcome back to Time Out! Kali ini pun akhirnya keluar siapa nama penggantinya yang menurut gue lumayan high profile namanya itu Kendall Yansi Kendall Yansi sendiri tingginya 190 cm dan dia bermain 4 tahun di University of Texas ini salah satu sekolah terbaik untuk basket juga di NCAA Divisi 1 ini sekolahnya Mo Bamba tapi dia itu juga selain basket, dia tuh lulus harjana selama dia kuliah 4 tahun di University of Texas jadi kelihatannya anaknya sangat fokus dan juga rajin dan setelah dari situ dia masuk ke Austin Spurs which is ini anaknya San Antonio Spurs di NBA G League nah untuk masuk ke organisasi Spurs sendiri menurut gue tuh udah cukup susah ya karena dia filternya banyak banget mereka ingin pemain yang sangat profesional dan karakternya sangat tinggi sehingga kalau gue bilang ini akan ada di dirinya Kendall Yansi nanti saat dateng ke Staffan Jakarta jadi ini pemain yang menurut gue kualitasnya sangat tinggi sih lalu di Austin Spurs sendiri Kendall Yansi kemarinnya bulan April kemarin baru aja juara NBA G League jadi pengalamannya akan sangat penting banget dan akan di duetkan dengan pemain yang baru masuk dulu ke Staffan Jakarta dari seri pertama yaitu Seven Goodman nah Seven Goodman ini juga high profile karena dia bermain di University of Las Vegas jadi ini duet untuk Staffan Jakarta kayaknya mereka udah dapet nih kayaknya akan bagus banget tapi gue gak tau ya Kendall kok jadi Kendall? kayak Kendall Jenner gitu namanya tapi ya kayak Kendall ini gue gak tau nih kayak Kendall ini gue gak tau nih akan bermain di seri satu eh seri dua besok Jakarta atau gak di game pertama ngelawan Bogor Siliwangi yang kemasalah besok jam 4 sore gue belum tau dia pernah nyampe di Jakarta juga atau belum kita tunggu aja besok bagaimana gue pengen banget sih interview dia sangat menarik sih ini pemain mungkin yang paling salah satunya paling high profile main season ini di IBL untuk seorang import sih jadi menarik banget pengen tau juga pengalaman dia bermain di G League dimana sih so hopefully kita cross fingersnya semoga bisa dapet interview so ini akan di seri dua ini Staffan Jakarta mungkin akan juga masih apa ya kayak penyesuaian lagi karena setelah seri lalu kan tiga pemainnya gak main ya Kalem, Abraham, dan juga Agassi dan di seri dua sekarang tiga-tiga yang masuk plus masih ada Seven Goodman yang masih juga mungkin mencari chemistry plus ada candle yang sih yang baru masuk so menarik banget ditunggu karena di Jakarta schedule Staffan Jakarta berdua lumayan cukup berat sih jadi hopefully Coach Gidris Zibenas Coach Gibi bisa mengerabut timnya untuk menang di seri kali ini kita tungguin nanti so guys itu berita dari gue jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment dan jangan lupa juga subscribe thank you guys for watching I'll see you guys next video peace